Ini jireng 8, 7 dolar Ini yang nasi padang Ada bumbu rendang Seperti makanan Indonesia? Ya Seperti makanan Seperti makanan Seperti makanan Apa yang paling suka? 50 pis rendang gratis khusus untuk menyambut bulan suci ramadhan Caranya gampang banget Cukup follow, like, share, tag 3 teman kamu Dan komen dengan kata ramadhan Ingat ya Cuma untuk 50 orang aja Untuk lebih detailnya Cek caption di bawah ya Semoga beruntung guys Sudah shopping banyak kan? Wow Wow Guys Saya kereketan jadinya Cumi, ya Allah Takkan teruang Ya, saya akan beli yang itu juga Oh ini nasi kuning Ini nasi kuning Ini nasi kuning Itu nasi putih Mau ambil yang mana? Ini nasi kuning Wihis Ini enak bentuknya nih Ini bengkak Sang benar T**n T**n Coba saya tinggal sini Ada mertabak manis Ada mertabak juga Ada mertabak manis Los Angeles You joking Ada mertabak Ada Langsung itu Mertabak manis Los Angeles Disini ada warnanya khusus Ini titipan dari warnanya Malas bawa Bawa aja Buat rasa rindu Gimana mau dibawa gak Nenteng-nentengnya Bener Nanti aja lah Nenteng nanti juga Abis buat malem Buat malem itu Buat malem Buat rasa rindu malem Alhamdulillah Teman saya Si Carl itu Ngefans martabak banget Honestly Ini rasa apa Oh sama ini Coklat keju Gak apa Iya Biji salah Ada cilok Iya ampun Biji salah juga ada Apa itu biji salah Biji salah itu kayak Ini kalau gak salah Makanan dari Bandung Tepung Oh dari tepung berarti ini Kayak bumba-bumba gitu Kalau gak salah Cukup Gak bakal Kemakan Ada wajib Ini cireng 8 7 Dollar Wis Cimpernya deh Ini yang nasi padang Nasi padang Jadi di bungkus Right Kalau di tempat abang Nyebutnya apa Apakah namanya Nasi padang juga Enggak Nasi bungkus Nasi bungkui Kalau di padang Namanya nasi bungkui 15 dolar Nasi bungkui Ini yang lauknya Ikan Ini rendang 14 Kaya orang padang Kalau Segitu harganya di padang Mind blowing 15 dolar Rame Ini kuih lebaran Nastar Wow Thank you so much Udah bawa saya ke sini Sama-sama lah Meletaskan rindu Ada bule juga nih Makanya aku tanya tadi Lengkap Enak ibu ya Di LA Rame Kayak gini Oh gitu Nanti aja gak apa-apa Misalnya lu disana Gue telepon aja Misalnya mau jadi Cuma ngeliatin ini aja Ngeliatin apa Area luarnya doang Dia teman gue dari UK Kalau saya di UK Lagi bikin tema Indonesia Di LA gitu kan Kalau ada di UK Ini udah surga Bagi kita ini Kalau kayak gini Ya karena Banyak populasi Indonesia Di sini ya Oke 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 That's right Oke Coba Mungkin ada yang Bang Tiktok aja ada Ya Mau minumnya Ice tea apa Ice cendol Atau apa Oh iya Cendol aja Yang lebih tradisional Biasanya saya makan Jum 4 ini Oh gitu Iya Sambil makan malam Ini ice tea Ini yang biasa terkenalnya Yang ice tea medan Atau lemon tea Ini cendol juga ada Cendol Ini mana nih Ini cendolnya 5 Yang paling ice tea 5 dollar Ada rujak juga Asinan Ini saya baru tau nih Ini kue apa nih Putu Oh putu Putu mayang Tepung Oh tepung ini Oh putu Gak ada ininya Oh ada kuahnya Kayak Oh ada Kurupuk pelembang Kalau ini Ini tuh Oh iya Pake kuahnya 6.50 putu mayang Oh man Lapis 11 dollar Segini Mending ada uang Lu bisa Berasa seperti Di Indonesia aja Ini bakwan biasa aja 7 dollar Ini apa bu Kenas Seperti 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 Ini bule Bule aja Suami sendiri carinya Ini Makanan Indonesia Seperti Ada bumbu rendang Seperti Seperti Yes What you like the most Wah ada tamu Banyak mau datang Itu banyak tamu Banyak tamu datang Tidak ada persiapan dulu untuk mereka Terus gimana nih Makan apa Jangan khawatir Untung kita Sop banyak Rendang gadi Jadi ada banyak pilihan Ada yang daging Ayam Jamur Jadi buat temen-temen yang gak suka daging Ada juga Pilihan lain untuk mereka Terus bikinnya cuma 5 menit saja Masya Allah Ayo cepet kita masak Ayo 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 Wah ini mumpung Airnya kan Masak sekarang Langsung ya Masuk ya Ini praktis juga Ini ekskiting Ini praktis ya Ini bagus banget Ini ternyata Alumunia Masak Oh my god Oh renang gadi Yes Oh Oh That's amazing 5 menit saja Lihat Terus Berunti At the 5 menit Wow Aromanya Masha Allah Asli Wow Sucuri enak It smells amazing It smells amazing Yeah Yeah It's really Really Oh It's really Fresh Yeah Oh I think it's It smells like mushrooms Oh that's different Oh that's awesome Wow Oh my god The aroma is fresh I can smell It's really I see What you like the most I like rendang Oh rendang Yes I like sumpayam I like everything S'more S'more Wow Wow Rendang is from my hometown Yeah where West Sumatra Padang 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 food Fantastic You've been to Indonesia Yeah Alright Yeah So from Padang Every food in Indonesia They're from Very sorry You like to cook sekali Yeah I can cook I can cook I can cook I can cook You can cook Surprise We speak We speak So Really? Speak to him Maren he doesn't believe Man You speak Kenapa? Apa? Kenapa? 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 Aman bu? Aman? Aman Oh yes Serius Hahaha Pernah ke Indonesia bu? Baru kembali Baru kembali 30 tahun 40 tahun Punya keluarga disana? Ya Ah Kerja 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 Kangin sekarang masakan Indonesia Indonesia is beautiful You know It's the best place of the world today Indonesia Yes I agree And cheap And cheap That's right Beli apa aja Ibu? Beli low piece Ada kerupuk Semua Semua Ya Allah Bule KW ini Pengerti bercanda ya Ini orang Indonesia ini Berarti memang melekat di hati orang kalau udah Indonesia Biasanya kalau udah pernah ke Indonesia mereka bakal ketagihan kangen Iya apalagi udah Walaupun termasuk bule Suka sama low piece nya juga Kerupuk Itu apa Ibu? Mimpi Melinjo Berarti digoreng gitu Digoreng Manis Belinjo aja Keren lah Ini bentuknya melinjo gini Atau udah yang di Udah jadi kerupuk Kayak mping Kayak mping Oh udah jadi mping Oh Rasanya manis Biasanya mping Gak ada rasa Ini lu berapa yuk? 7,5 7,5 Berarti di produksi Indonesia ya? Wow Mping Belinjo aja nyampe ke ini Ke US Ini aja 28 Berapa? 28 Apa itu? Balang goreng? Abon Abon Oh abon Orang Jawa tau lah abon banget Tau Kalau di Indo Udah dapet banyak Udah banyak Dapet 10 Tinggal sini Saya tinggal di LA Di downtown Tinggal di mana? Di Apoli Di Sota Jauh-jauh kesini Beli nyamping Gak ada Gak ada Misalkan gak ada Kayak gini-gini gak ada Gak ada Gak ada Berarti memang terkenal ini ya Di California Ya di LA-nya Salah satu Beruntung lah kalian Kalau di tempat saya gak ada Di mana? Di Liverpool Jut? Ya di UK Jauh lagi Jauh Jauh lagi Jauh lagi Kesini saya kan? Jauh lagi Jauh lagi Iya Di sana paling kita ketemu Tuh Indomie Terus bumbus Di Minnesota juga gak ada Gak ada Sama Gak cuma kayak gini Paling ya yang biasa ya Kayaknya Ya di Asian Shop Gak ada Udah-udah yang dibagian sana Ada kerupuk-kerupuk itu Kacang dia Bukan kacang Udah lama di Sini Kak? Di Minnesota Gak pernah di sini Tinggal ya Maksudnya di US Iya saya lama 20 tahun Anak saya belum 25 tahun Udah sekolah di Cepahgo Udah berapa Jadi sepahgo Udah 10 tahun 22 tahun 22 tahun Mudah aja Keluarga di sini berarti ya? Iya Keluarga di sini Enggak Enggak Masih itu Suami di sini kerja Iya Masih gerengat Wow Keren Tapi mantunya masih muda Ternyata anaknya Sepantaran umur kita Biar nih 50 Saya 45 Ini kakak saya 60 Oh ya Awet muda lah Enggak kelihatan Masih kerasa 20 Enaknya di luar gitu ya Jadi Enggak ada Lihat-lihat tuh Borong tuh Borong Ini yang penuh Korongan Temen makan Yun beli lagi Itu dipotohin Yun Say hi Say hi Say hi kak Yun Halo Apa kabar Baik Dikasih es mas Iya Nanti Berapa Berapa Berapaan Mantap Berapaan Mantap Pola bisnisnya 10 sama 5 ya Enggak ada Ini yang ngelola keluarganya juga Satu keluarga Satu keluarga Inyak kaya putih Lengkap tuh Obat-obatan Minyak kaya gunti Ini ilim Yongi Oke Apa kabar Lengkap disini Paling favorit Terima kasih Nunggu-nunggu Minum Ditraktir sama Bang Hidayat Banyak Jauh-jauh tuh Dari Ini polis tuh Luar state California Gokil ya Ini semua Kita kena Terima kasih Terima kasih Terima kasih bang Oh gak dihitung ya Dapet diskon Berarti udah Langganan ya disini Karena gak tau Kalau bawa tamu kesini Dapet apa free Gitu Oh gitu Enak Enak pak Pagi-pagi Udah makan Udah kayak Indonesia banget Bu Enggak makan roti Tidak makan ini Bule makan ini Gokil ya Biasanya gak makan roti lagi Bule Pasti berdua beliau Bahasa Indonesia ya Bisa bahasa Indonesia Pagi Lori disini Udah makan Biasanya kan mereka Breakfastnya pake roti Iya Pakai lumpia Pakai lumpia Hahaha Allah Keren dah Teracun sama masak Indonesia Waktu di Indonesia Enak So ini Baginda Thank you so much ya Yap But Next one saya yang bayar Siap Enak banget ini Lemon tea Kena Berapa Biar Buat informasi aja Total tadi 45 Kalau gak salah 45 ya Dan textnya 50 Murah banget Ini dapet gratis Ini gratis Murah loh Iya Bener Kalau standar US ya Kalau standar Indonesia Pokoknya jangan dirupiahin Jangan dirupiahin Apapun Dimanapun Termasuk di Eropa Iya jangan Istri saya pas baru ke Inggris Dirupiahin semua Enggak jadi-jadi Musing Nuh Iya Kalau ini Ya 800 ribu rupiah Bisa Dapet dua Bisa share rumah Orang makan Di restoran Eh Enak tapi mahal Karena Jauh terbangnya dari Indonesia Makanya mahal Ya bu Kata si bully Enak tapi mahal Lihat beliau Here we go Kita Makan dulu guys Apa yang kita dapet nih Ada nasi padang Nih Saya pakai nasi putih Saya sama pakai nasi kuning Nasi kuning Dan Kayaknya enak Udah kelihatan Aromanya memanggil ini Iya Makam aku Apalagi Gulai Ini daging atau apa bang Rendangnya ya Rendang Udah kelihatan Rumahnya Tapi Permasalahnya sekarang banyak Apa itu Dan saya Nggak tahu kenapa Pakai baju yang agak sempit Pasti meledak Oke Jadi sensasinya Nanti mungkin Ya Ada jaket Bismillah Ini ada mertaba Mau dipanaskan dulu Enggak Emang harus Bisa dipakai Mikro begini Apa gimana Saya juga panaskan Panaskan Boleh Alright Panaskan dulu guys Sini aku panasin Oke Thank you Kita gosipin bang Hidayat Yuk Dia lagi nggak disini Eh Mike Bentar ngomong apa Kedenger Sorry Oke So Sambil menunggu nasi Saya bicara dulu Sedikit Alhamdulillah Sama Dimanapun ketemu Sama orang Indonesia Bang Hidayat Dan Belum pernah kontak Selama ini Alhamdulillah Langsung akrab Langsung Bersahabat banget Orangnya Baik banget Down to earth Bersah aja Ya Tipe-tipe Temen lah Sama saya Karena Apa adanya Begitupun Saya orangnya Apa adanya Panas Panas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada lopi juga Ada cendol Oh my God Nggak tau saya Cara mau makannya Kapan terakhir makan Kayak gini nih Di New York Di New York terakhir ya Ini komplit banget Komplit Ini 17 dolar Udah dapet Nasinya Dapet Tempe kering Tempe yang basah juga Ayam Sambal Rendang Telur Udah komplit lah Rengkap lah Sambalnya ini nih Sama Rendangnya nih Oh iya ya Karena udah ada Rendang juga Terus ada Ayam juga Murah Berat 17 dolar ya bang Buat standar Amerika sih Murah ya kan Normal Gimana Enak Kena panas juga Enak juga Pas Cuaca dingin Kangen masakan Udah makan gini Udah enak Saya masih khawatir sama Baju saya Baju Ini yang aku kangenin Ini nih Sambal Cobain dulu Pecinta pedas gak Bang 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 Apalagi emang Apalagi emang Biasanya orang-orang Padang Emang Inilah Suka makanan pedas Tapi yang salah Ternyata yang Yang paling Pedas itu Malahan Jawa Karena orang Jawa Padang itu terkenalnya Karena apa-apa Ada cabenya Belum tentu pedas juga Tapi sambalnya Enak Kan itu yang terkenal Karena apa Memang nasi Padang itu Ketika sambal hijaunya Pun sambal hija juga Enggak pedas itu Enggak kan Asin Asin gitu Gurih gitu loh Cuman terkenal Bersambal Iya Makanya Kalau saya ke Jawa Bandung ada sambal setan lah Ada sambal Gila Itu yang paling pedas Sambal setan Sambal matah gitu Itu kayak Udah kayak Ini kayak racun Bagi kita Saking pedasnya Oh iya bener sih Di Jawa sih Wow Ini enak Ini gak terlalu pedas Tapi enak kan Saya keringatkan Kalau udah pedas Kan ada Buat es cendolnya Oh thank you Udah jarang Yang makan original Sambal kayak gini Kecuali dirumah Kalau traveling Makannya 7-11 Oh jadi Mami Dayat disini Sama orang tua Sama orang tua tinggal disini Ah Asik Jadi setelah lulus kuliah di Indo Baru kesini Asli Di Wonosobo nun Baku Wonosobo Jadi kalau Lebaran Mudik Pasti ke Wonosobo Tapi lahir dan besar Di Semarang Tuh Aku udah beberapa kali Di Wonosobo Bagus Tempatnya Bagus Dingin enak Karena ada Ada dua gunung Sindoro Sumbeng tuh Dan Rumahku di Lerengnya itu Di Kertek Wong Kertek Kertek Berarti Kalau pulang ke Indonesia itu Bukan karena Harus pulang setiap tahun Keluarga Tapi Memang Libur Dan Kangen lah Ya kan Karena keluarga Orang tua disini Kan intinya Kita pulang itu orang tua kan Ya bener Sejauh ya Kita mau travel kemanapun Pasti Tetep ingin ke Indonesia sih Entah mau liburan Mau ngapain Balik Ujuh-ujuhnya ke Indonesia Ini saya mau ke Indonesia Kapan turun sana? Tanggal 25 ini Tidak 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 Plansku Tidak 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 Kalau Abang udah pernah Traveling kayak saya nih Belum Yang mondar-mondar mandir Gak jelas Belum sama sekali Terakhir kali aku Traveling Paling jauh Itu Kalau dari sini Ke Kanada Dan itu Langsung Kayak satu minggu Non-stop Itu yang paling lama Kayak Kanada Ke New York Kempila Dan segalanya Mungkin Kalau Abang kan udah Bedanya Langsung negara Dari Amerika Kemana Negara mana Negara mana Dan gitu Dan itu juga salah satu Impian Aku juga gitu loh Bahkan ke Eropa tadi Kita sudah sempat cerita Ternyata Eropa kayak gini Tapi mungkin kita Pengennya langsung mengunjungin dong Pastinya pengen lihat Secara langsung Wah Tetapi kita udah punya pandangan Tadi kita udah sharing gitu Wah keren juga Kayak gitu loh Pasti Ya Kalau traveling Seperti saya ini Yang Awalnya Schedulenya Dari A ke Z Itu belum tentu Semuanya Pasti Kenap ini So This life Saya udah pusing sendiri Mikirin mau makannya gimana Ini Ini aja udah kenyang Karena Terut yang Udah terbiasa Dikasih sedikit Itu kasih kayak gini Cepat kenyang Tapi kalau udah biasa lagi Ini gak bakal cukup Udah biasa makan banyak Kalau aku Di Indonesia tuh makannya sedikit Tapi ketika disini Lihat porsi banyak gitu Udah terbiasa jadi makan banyak Ketika balik ke Indonesia kemarin Makan bubur itu Satu mangkau gak kerasa Dua mangkau gak kerasa Tiga mangkau baru bisa kerasa gitu Apalagi Amerika terkenal Semuanya Porsinya gede Disini Waduh Jadi Bang Hidayat SAD sekepala loh Banyak ikut organisasi Indonesia disini juga ya Ya bisa dibilang kayak gitu Misalnya kalau ada Kegiatan apa Minta ditolong bantu gitu Enak-enak Kena dekat juga ya Ya anak Orang-orang KJRI ITPC Kayak itu Dimintain tolong Dan aku juga seneng gitu Ketemu orang-orang Baru Teman-teman baru Kayak gitu Sama kayak Teman saya di London Kalau saya kan Liverpool Jauh dari pusat Jadi jarang Ikut organisasi Organisasi Pemerintah gitu Dulu pernah diajak Kayak Ikut sebagai Majukan Islamic Center Di London Cuman London 3 jam itu Dengan kereta cepat Terus Belum lagi waktu Jaraknya ya Biaya dan lain-lainnya Jadi gak idealnya Gak bisa Tapi enaknya Di sana tuh Semuanya ada Terakses Buat Transportasi umum ya Cuma ya Masalahnya Di waktunya itu Jaraknya juga Saya udah ngundang Bang Hidayat nih Untuk Datang ke Liverpool So kita tunggu aja Siap Insya Allah Secepatnya Kita makan dulu Enak pokoknya Rekomendasi banget Kalau kalian pergi ke California Merekomendasi pertama Adalah ketemu Bang Hidayat Kalau belum ada waktu Udah pasti Gak bakal Ngecewakan It's really down to air Lihat Side-side kayak gini So Makan dulu Dapur panas Panas Ini Ubi ya Bu Ubi sama pisang Pisang Ini temen saya dari UK Saya ajak ke sini Bikin vlog gitu Makan dulu Sambil Kurang apa Lihat nih Oh Siap 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 Dikasih gratis lagi Wow Itu udah terkena banget Bang Di sini ya Ya Banyak yang tau Syakur lah Cuma gak enak gitu Masa apa-apa dikasih Di Allah dikasih Abis no nasinya Saya pikir tadi Gak abis nasi saya Habis-habis Karena penariknya ini Gak bisa dipungkiri Emang enak Sini nanti duduk deh Saya mau tanya-tanya Kayaknya Inspirasional banget Saya Youtube Berdari Inggris Iya Saya kurang Omongnya kurang pintar Nanti gimana sehat? Sehat Nanti di Indonesia asli dari mana? Medan Medan Oh rabah Udah lama kan Udah 20 tahun lebih Jadi ini Bisnis nanti yang memulai ya Itu misalnya Waktu di rumah masak kan Covid tak boleh masak Jadi baru pindah sini Buka ini waktu Covid Ini beliau yang menggorengnya enak Jadi baru dari Covid Waktu Covid kan Orang restoran kan gak buka Saya buka Rame juga sampai sekarang Apa yang bikin motivasi Tante bikin bisnis kayak ini di LA? Enggak lah saya kan di rumah masak Iseng lah Suka masak Suka masak Robby Berarti di Indonesia memang Enggak di Indonesia gak jualan Masaknya di Indonesia Suka dari kecil suka masaknya Masakan apa favorit Tante? Apa semua Suka masaknya di Indonesia Iya Enak-enak loh Tante Ya thank you Yang ini Ini Tante juga bikin Yang ini orang kirim Kalau yang ini nasi-nasi Pasang dunia the best Ranggangnya enak Tadi saya pikir saya gak bakal makan nasinya Tapi Lautnya bikin saya Napsu Apa namanya itu Merangsang saya untuk makan Makan mie ya Mie koroba itu Cocok makan Thank you lah Terima kasih juga Ini kalau gak habis nanti ambil kotak Dikotakin Mau buat apa pulang? Udah udah ini aja Terima kasih Lumayan Ininya Tante Omset Omset boleh lah Ini ujang-ujang pun rame juga Rame juga ya Masaknya pagi-pagi Setengah tujuh mulai masak Sampai sekarang siap Ada tips gak Tante? Ada tips-tipsnya gak? Tips orang itu? Enggak Maksudnya tips-tips buat ke bisnis Oh enggak gitu Apa kira-kira Ininya Semua orang suka lah Pilih aja Ada gak sarannya dari Tante nih? Enggak Enggak ada sarannya Suka masa aja Saya gak ada resep punya Taruh itu aja Taruh aja sembarang Enggak ada resep Orang dulu gitu Saya kan udah 78 Tahunnya udah 79 Sehat-sehat Beli orang-orang Sehat ya Pola raga rutin? Pola raga rutin Pagi Pola makan dijaga Enggak lah Makan sembarang makan Apa aja Suka makan Makan Enggak dihitung Apa aja Kalau mau makan Makan Enggak bilang ini Gula lah Apa Enggak Makan aja Keluarga Tante masih Ada di Indonesia Anak saya 2 Menantu Cucu Semua di depan Itu Bantuin Bisnisnya Beliau yang memulai Bagus beliau datang ke luar ya Beliau kunjungi orang juga berkomunikasi sama Pake Masa Cina Memang kan si padam Tapi emang enak Buka 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 Makan Buka Buka Buka